Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat BKH dan BPNT Yang sudah pada cair bantuannya Perlu diketahui Pencairan bantuan BKH tahap keempat Alokasi bulan September dan Oktober Maupun pencairan BPNT tahap keenam Alokasi bulan September dan Oktober Di tahun 2024 Ini benar-benar sebentar lagi Proses pencairannya akan segera dicairkan kembali oleh pusat Yang proses pencairannya ini berdasarkan jadwal terbaru Ini baru akan dimulai dicairkan kembali Di antara bulan September sampai Oktober tahun 2024 Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM BKH dan BPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini Mohon maaf sekali Karena bantuan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Anda Alokasi bulan September dan Oktober Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM BKH dan BPNT Ini jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda Tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Alokasi September dan Oktober Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan semoga Anda Tidak termasuk KPM yang sudah Tidak bisa cair lagi bantuannya Atau sudah dicoret Karena proses pencairan BKH Tahap kelima dan BPNT tahap keenam Ini dicairkannya masih dua bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Simak informasi ini sampai selesai Kira-kira KPM seperti apa Yang sudah tidak bisa cair bantuannya tersebut Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Proses pencairan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos BKH dan BPNT Itu cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BSI Sedangkan skema yang kedua Bansos BKH dan BPNT Itu cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Saya doakan semoga pada pencairan BKH tahap kelima Maupun BPNT tahap keenam Semoga bantuan Anda masih bisa cair kembali Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu Terkait ada empat kelompok Kategori KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan BKH tahap kelima Maupun BPNT tahap keenam Alokasi bulan September dan Oktober Tahun 2024 Langsung saja saya informasikan Kelompok yang pertama KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Ini adalah Bagi KPM, BKH yang sudah tidak memiliki Komponen BKH di dalam keluarganya Sebagai contoh Dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen Anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki Komponen BKH lagi Di dalam keluarganya Dan KPM ini di tahap kelima BKH tahap kelima Tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian Kelompok yang kedua Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi Alokasi September dan Oktober Ini adalah bagi KPM Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan BKH maupun BPNT Kategori KPM inilah Juga tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan BKH dan BPNT Tahap September, Oktober Tahap kelima BKH, BPNT, tahap keenam Kemudian Kelompok yang ketiga Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang datanya Masih terbaca anomali Atau data tidak benar Tidak valid Baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian Kelompok yang keempat Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang datanya Di data DTKS Itu belum padan Dengan data Dukcapil Kategori KPM, BKH, dan BPNT ini Juga tidak bisa cair Karena apabila Data KPM ini belum padan Dengan data Dukcapil Ini kemensos pusat Tidak bisa mengeskakan Penerima KPM, BKH, dan BPNT ini Untuk dicairkan Di pencairan BKH, dan BPNT Alokasi September, dan Oktober Kemudian Kelompok yang kelima Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang sudah diverifikasi Kelayakan penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini Dicap tidak lolos Atau tidak layak Menerima bantuan sosial Pada saat Proses verifikasi Kelayakan Maka KPM ini Kemungkinan besar Juga tidak bisa cair lagi Bantuannya Dan itulah Beberapa Kategori Golongan KPM Yang sudah tidak bisa cair Bantuannya Untuk alokasi September, dan Oktober Tahun 2024 Ada informasi terbaru Bagi keluarga Penerima manfaat BKH Maupun BPNT Dan juga Untuk Anda Para masyarakat Di berbagai wilayah Ada informasi terbaru Terkait Ada Lima Bantuan sosial Dari pemerintah Yang akan lanjut Mulai Dicairkan Kembali Tepatnya Pada bulan Agustus Tahun 2024 Kelima Bantuan sosial Dari pemerintah Ini bisa diterima Dan dirasakan Manfaatnya Bagi KPM PKH Dan PP Inti Maupun Bagi Anda Para masyarakat Bagi yang sudah cair Maupun Bagi yang belum cair Bantuannya Siap-siap Ada bonus Tambahan Yang akan Disalurkan Bantuan Di bulan Agustus Tahun 2024 Ini Kira-kira Lima Bantuan sosial Dari pemerintah Apa saja Yang akan Kembali Dicairkan Merata Pada bulan Agustus Tahun 2024 Mari simak Video ini Sampai Selesai Supaya Tidak Menimbulkan Gagal Paham Sebelum lanjut Bagi Anda Yang belum subscribe Mari kita Berteman Terlebih dahulu Dengan cara Klik tombol Subscribe Like Dan Nyalakan Loncengnya Supaya Terus dapat Informasi Terbaru Dari channel Ini Informasi Yang pertama Yang harus Diketahui Bahwa Pada bulan Agustus Di tahun 2024 Ini Pemerintah Akan Kembali Melanjutkan Atau Mencairkan Beberapa Bantuan Sosial Ini akan Dipercepat Proses Pencairannya Pada bulan Agustus Tahun 2024 Yang sangat Membahagiakan Ini Kepada Keluarga Penerima Manfaat KPM Di berbagai Daerah Terpantau Ini ada Lima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Yang akan Lanjut Dicairkan Pada Bulan Agustus Yang bisa Diterima Dan Dirasakan Manfaatnya Bagi KPM Yang belum Cair Hingga Saat Ini Langsung Saja Bantuan Sosial Yang pertama Yang akan Dicairkan Pada Bulan Agustus Ini adalah Untuk Bantuan PKH Tahap Keempat Untuk Alokasi Bulan Juli Dan Agustus Perlu Dipahami Bahwa Pada Bulan Agustus Ini adalah Masih Bulan Pencairan Bantuan PKH Tahap Keempat Yang Dicairkan Setiap Dua Bulan Sekali Dan Ini Khususus KPM Yang Dicairkan Melalui Kartu KKS Merah Putih PKH Tahap Keempat Alokasi Juli Dan Agustus Akan Dicairkan Di Bulan Ini Kemudian Bantuan Sosial Yang Kedua Yang Akan Dicairkan Pada Bulan Agustus Tahun 2024 Ini Diprediksi Ini Bantuan 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 Berapa Beras 10 kg Kita Sudah Ketahui Bersama Bahwa Penyaluran Bantuan Bantuan Bangan Beras 10 kg Itu Sudah Mulai Disalurkan Dari Bulan Januari Dan Februari Maret April Mei Juni Juli Kemarin Dan Pada Bulan Agustus Pencairan Bantuan Beras 10 kg Diprediksi Masih Kembali Dicairkan Kepada KPM Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pusat Bantuan Bangan Beras Tersebut Diberikan Kepada Sekitar 22 Juta Keluarga Penerima Manfaat KPM Yang Masing-masing Menerima Sebanyak 10 kg Beras Setiap Bulannya Kemudian Bantuan Sosial Yang Ketiga Yang Akan Dicairkan Pada Bulan Agustus Ini Diprediksi Bantuan BLT MRP Atau Mitigasi Resiko Pangan Senilai Rp600.000 Diprediksi Pada Bulan Agustus Sudah Ada Titik Terang Kabar Informasi Pencairan BLT MRP Rp600.000 Mari Kita Sama-sama Doakan Semoga Pencairan Bantuan BLT MRP Rp600.000 Sejadi Kenyataan Akan Segera Disalurkan Dalam Waktu Dekat Amin Yarobal Alamin Kemudian Bantuan Sosial Yang Keempat Yang Akan Dicairkan Pada Bulan Agustus Ini Adalah Untuk Bantuan BPN Tahap Kelima Untuk Alokasi Bulan Juli Dan Agustus KPM Akan Menerima Sebanyak Rp400.000 Kemudian Bantuan Sosial Yang Terakhir Yang Kelima Yang Akan Lanjut Dicairkan Di Bulan Agustus Ini Merupakan Bantuan PP Kemendik Putristek Pencairan Bantuan PP Untuk Bulan Agustus Tahun 2024 Ini Masih Dilanjut Dicairkan Kepada Siswa Sekolah Yang Sudah Masuk SK Nominasi Pencairan Bantuan PIP Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Ini Mengungkapkan Pihaknya Sudah Menyiapkan Anggaran Rp13,4 Triliun Untuk Bantuan PP Tahun 2024 Dana Bantuan PP Tahun 2024 Tersebut Itu Disalurkan Kepada 18,5 Juta Siswa Dari Jenjang SD SMP SMA Proses Penyaluran Dana PIP Ini Akan Dibagi Sebanyak Tiga Tahap Skemanya Tidak Jauh Berubah Dengan Tahun Sebelumnya PIP Tahap Satu Itu Sudah Disalurkan Kepada Seluruh Siswa Dari Jenjang Pendidikan SD Hingga SMA Sudah Cair Sudah Disalurkan Dari Bulan Februari Sampai April Tahun 2024 Kemarin Kemudian Bantuan PIP Untuk Tahap Kedua Penyalurannya Ini Direncanakan Akan Disalurkan Pada Bulan Mei Sampai Bulan September Tahun 2024 Kemudian Bantuan PIP Tahap Ketiga Itu Penyalurannya Dilaksanakan Direncanakan Akan Dicairkan Pada Bulan Oktober Sampai Desember Tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH Dan PP Inti Dengan Kategori KPM Yang Mempunyai Anak Sekolah Yang Anak Sekolah Sudah Masuk SK Nominasi Pencairan Bantuan PP Di Tahun 2024 Dan Sudah Melakukan Aktivasi Rekening Ini Bersiap Anak Sekolah Anda Akan Mendapatkan Bantuan Bonus Tambahan Uang Tunai Di Bulan Agustus Ini Bantuan Tambahan Tersebut Ini Merupakan Bantuan PIP Kemendikbud Ristek Total Mulai Dari Rp450 Rp1 Sampai Rp1 Juta Rupiah Pada Bulan Agustus Ini Dan Itulah Kelima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Yang Akan Lanjut Dicairkan Pada Bulan Agustus Tahun 2024 Tentunya Para KPM Saat Ini Jadi Sudah Mengetahuinya Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainya